Jadi kalau berbicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa oh uang bukan segalanya. Saya setuju, uang memang bukan segalanya tetapi hampir segala sesuatu butuh uang. Kalau ada yang berpikir uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, saya juga setuju. Tetapi banyak masalah lebih mudah diselesaikan dengan uang daripada tidak ada uang. Atau ada yang berkata uang gak dibawa mati, ya tentu uang gak dibawa mati, tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Bukankah itu yang dialami banyak orang? Atau kalau orang berkata uang adalah akar segala kejahatan, bukannya juga banyak kejahatan terjadi karena tidak ada uang? Atau ada yang berkata, oh yang penting cinta bukan uang, tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Artinya kesimpulan disini, kita perlu punya cara pandang yang benar tentang keuangan, jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan, tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik, kita hasilkan keuangan dan kita bisa berbagi karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat bagi banyak orang.